oke jumpa lagi pada kesempatan kali ini saya akan mendemukan bagaimana menginstall MongoDB ini adalah database yang basisnya dokumennya bisa kita gunakan seperti layaknya kalau kita menggunakan database relasional tapi bedanya nanti basisnya adalah dokumen oke pada video kali ini sistem operasi yang saya gunakan untuk menginstall MongoDB ini adalah Ubuntu 22.04 oke kita bisa membuka di monggodb.com kemudian nanti ada keterangannya ini untuk penjelasan mengenai MongoDB kemudian untuk instalasinya ada di dokumentasinya ini instalasi MongoDB di sini ada beberapa platform mulai dari Linux kemudian Mac Windows dan bisa pakai Docker kita nanti akan menggunakan yang community edition ini ada community edition dan enterprise yang gratis nanti yang community ini saya pakai community edition yang di Ubuntu kita lihat ini langkah-langkah untuk menginstall MongoDB community edition di Ubuntu oke kita akan menginstall MongoDB versi 6.0 terus kalau saya lihat di sini Ubuntu yang tersedia mulai dari Ubuntu 20.04 dan yang lebih lawas ini karena saya pakai 22.04 ya saya pakainya yang ini ya nanti saya samakan dengan yang 20.04 ya mestinya nanti bisa ini adalah versi LTS yang sebelumnya kalau yang terakhir LTS Ubuntu itu yang versi 22.04 oke di sini kita langsung saja ke langkah-langkahnya untuk menginstall yang pertama di sini diminta untuk melakukan import public key nanti untuk menambahkan repo MongoDB ini saya copy saja terus nanti kita menggunakan terminal ya di sini oke di sini pakai terminal saya copy saja menambahkan key untuk repo MongoDB sudah saya tambahkan kemudian diminta untuk menginstall paket GNUPG saya install dulu ini sudah ada ya terus kita diminta untuk import key masukkan oke sudah terus langkah yang kedua membuat list file etc-apt-sources-list.d-monggo-db-org-nanti-technal-list oke ini bisa kita copy kemudian kita membuat file-nya ini kosong kita masukkan disini disini kita pakai echo saja ya ini kita keluar dulu ini kita copy paste nah ini sudah nanti file etc-apt sekarang ada isinya ini repo MongoDB di Ubuntu oke kita keluar kemudian kita lakukan update kita tunggu sampai proses update ini nanti selesai nanti kita memperbarui database repo aplikasinya sudah ya ini terus kita install monggo-db perintahnya sudo apt install monggo-db-org bisa tanpa minget sudo apt spasi install spasi miny monggo-db-org oh ternyata ada kekurangan disini libssl yang diminta saya menggunakan libssl 1.1 tapi not installable jadi karena yang di web tadi harusnya untuk Ubuntu 20.04 sedangkan yang saya gunakan ini Ubuntu yang lebih baru oke coba kita cari caranya ya ubuntu 220.04 install libssl 1.1 oke ini sudah ada pertanyaan di ax ubuntu ini mungkin dia juga gagal men-download men-install monggo-db dengan error yang sama kita lihat apa yang disarankan oh ini ya monggo-db belum ada installernya untuk Ubuntu 220.04 sedangkan di Ubuntu 220.04 libssl itu sekarang menggunakan versi 3 tidak menggunakan libssl 1.1 oke kalau yang di jawaban ini kita bisa memaksa instalasi libssl 1.1 dengan menambahkan repo ubuntu 21.10 ini ubuntu yang sudah lawas saya skip saja saya tidak saya lebih suka menggunakan cara yang lain oke yang bawah lah ini ada caranya supaya kita hanya menginstall libssl 1.1 saja kalau yang jawaban sebelumnya ini nanti reponya ubuntu 21.10 ya jadi mungkin nanti akan membuat bentrok dengan repo yang lain ya ini kita pakai cara yang jawaban bawahnya kita download paket installer depnya saja installer dep dari libssl 1.1 ini saya pindah dulu ke direktori TMP kita download libssl 1.1 oke sudah ya terus habis itu kita bisa install sudo dbkg atau saya pakai gdb saja libssl 1.1 ddb kita install oke selesai ya terus sekarang kita bisa coba lagi nginstall monggo db oke ternyata ada broken package kita pakai tool sinaptic tidak ada yang broken sebenarnya kita cek libssl 1.1 ini sudah terinstall ya oke yang diminta adalah libssl 1.1 ini sebenarnya sudah terus yang dari ubuntu 224 libssl 3 ini kita coba cara yang lain mungkin atau kita tambahkan ya ini kalau errornya tadi oke ini dibacanya libssl saya yang 1.1 itu belum sesuai dengan requirement oke kita cari ya ini sepertinya ini lebih cocok ya ini libssl 1.1 1.1 1.1 1.1 eh kita copy kita download lagi kita install lagi configure configure oke ini saya pilih defaultnya saja no oke ini ya beberapa service postgreSQL VS VS FTPD dan Apache 2 diminta untuk di restart oke saya oke saja selesai ya sekarang kita coba lagi install pakai apt install nunggu db.org sekarang sudah bisa itu yang di download adalah 134 24Mb nanti dia akan menghabiskan 458Mb setelah di install kita install saja selesai ya ini oke sekarang nunggu db nya proses instalasi oke kita sambil lihat disini ini ini beberapa yang opsional terus kita akan run ya ini bagaimana nanti melakukan running munggu db nya oke disini sudah ada tutorialnya juga ya ini ini nanti kita di ubuntu pakainya sistem kita sistem ctl nah kita start dulu sudo sistem ctl start munggu db oke sudah ini kita bisa cek statusnya munggu db nya sudah running ya kemudian tadi sudah kita bisa langsung menggunakan munggu db pakai perintah munggu terus oke seperti ini bentuknya lewat command line oke itu tadi untuk instalasinya terus kemudian bagaimana kita menggunakan membuat database nanti akan kita bahas pada video berikutnya oke terima kasih demikian untuk video kali ini sampai jumpa pada video berikutnya terima kasih terima kasih